Halo dengan CF lagi di sini tapi kali ini aku nggak kelihatan mukanya ya Nah kali ini kan aku punya akuarium ceritanya nah disitu bisa kalian lihat ada beberapa tanaman yang udah aku punya ya tapi aku arumnya biasa laku bermaksud untuk apa ya ini buat kayak aquascape nah tuh lihat tuh tanamannya ya aku arum sederhana itulah sama ada beberapa tanaman nah maaf videonya juga jelek soalnya biasa Nah sekarang Mari kita pindah tanamannya ini nama tanamannya apa ya saya sendiri kurang yang tahu soalnya cuma beli murahan di apa-apa sariwan itu itu kalau salah satunya 5000 jadi jangan berharap terus tanamannya bagus kayak aquascape profesional itu enggak nah ini sekarang udah kosong akuariumnya tinggal ikannya ini namanya apa ini bayam bayam mana atau apa ini ternyata udah ada ada yang yang kepotong dan yang potong terus ini rumput apa ya masih seger ya soalnya baru beberapa hari aku belinya tanaman dan aku pikir aku buat aku ascape bagus nah ini aku arumnya udah bersih udah kosong dan 1 2 3 mari kita buat menjadi aquascape nah ini setelah berhasil jadi dan maaf aku memang tidak merekam proses penataannya ya karena itu apa kacau banget dan ini batunya cuma batu yang aku ambil di tempat ada proyeknya di tempat di tempat tinggalku itu ada proyek buat pantaran kali di jembatan gitu nah itu pecan batunya aku ambil dan ini pasirnya juga pasir biasa tuh per karung setengah karung itu 15.000 ini batunya juga aku ambil kerikil di split itu di proyek ini pasirnya aku cuma minta nggak mudah banget ya dia cuma minta kok ini pasirnya pasir putih yang selek batunya juga bukan batu aquascape kan itu tanaman tanamannya Oh cuma akar kayunya nih aku beli itu di 75.000 dan aku masih pakai filter yang filter aquarium biasa bukan untuk khusus aquascape tadi ya kayak gini lah hasilnya cukup puas ya puas sekarang baru pertama tapi yang penting kan sudah prosesnya dan ini anehnya batunya itu meluarkan gelembung aku enggak tahu kalau batu dari khusus buat aquascape begini nggak ya inilah akwarium biasa sekarang terima kasih yang sudah menonton selamat menikmati